Presiden Joko Widodo menyatakan pemirsa dirinya telah menerima laporan gelombang pengungsi rohingya yang datang ke Indonesia, terutama di wilayah Aceh. Ia menduga ada jaringan tindak pidada perdagangan orang atau TPPO di balik gelombang pengungsi rohingya itu. Sementara itu, berdasarkan data jumlah pengungsi rohingya yang masuk ke Aceh mencapai 1.300 orang sejak pertengahan November lalu. Saya memperoleh laporan mengenai pengungsi rohingya yang semakin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh. Terdapat dugaan kuat, ada keterlibatan jaringan tindak pidada perdagangan orang dalam arus pengungsian ini. Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO dan bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal. Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah ini. Terima kasih.